Sejak zaman Roby Darwis, Bejo Sugiantoro hingga Hamzah, tak ada back lokal timnas yang punya tubuh yang tinggi menjulam dan kekar, layaknya back-back Eropa. Tapi guys, sekarang ini perlu lagi ke lini belakang ini diambil untuk pemain keturunan, ataupun perlu mencari di bagian gelandang ataupun bagian penyerang. Kalau bagi saya itu... Assalamualaikum dan salam persadaran, salam sepak bola. Temu lagi kita guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan pemain-pemain keturunan timnas Indonesia yang ramai ingin membela timnas Indonesia sebenarnya. Jadi pemain-pemain keturunan atau pemain naturalisasi timnas Indonesia ini menarik untuk diulas sebenarnya. Karena pemain-pemain terutamanya di bagian lini belakang pertahanan itu sudah ala-ala Eropa, sudah ala-ala pemain-pemain keturunan yang membentuk timnas Piala Dunia Indonesia. Jadi beberapa pertandingan terakhir ini, timnas Indonesia sama sekali tidak mengalami kebobolan guys semenjak diisi oleh pemain abroad dan pemain keturunan yang bermain di lini belakang itu. Jadi tercatat di sini ya, kali terakhir timnas Indonesia sehingga mengalami kebobolan adalah di Laga FIFA Match Day Juni 2023 ketika menentang Argentina. Nah, itu dengan dua gol kosong ya. Jadi gawang Indonesia dikala itu dijaga oleh Hernando Ari. dibobol dua kali oleh Leonardo Prades dan juga Christian Romero ya. Christian Romero juga terus berwisata di Bali selepas itu. Jadi di FIFA Match Day September lalu menghadapi Turkmenistan, Indonesia mencatatkan clean sheet guys. Tidak ada sebarang pun kebobolan. Dan menang dengan skor 2-0. Kemudian di Laga Putaran pertama, Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam juga. Tidak sama. Indonesia tiada kebobolan. Dan menang telak 6-0. Pada waktu itu di Gelora Bung Karno ya. Oke, selepas itu diplonan yang kedua juga mencatat 6-0. Bermain di Stadion Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei Darussalam. Jadi, tidak kebobolannya gawang timnas Indonesia ini guys. Menandakan bahwa pertahanan timnas Indonesia itu semakin kuat dengan adanya pemain-pemain keturunan dan juga pemain-pemain lokal. Seperti Rizky Ridho, di situ ada Fakarudin. Kemudian pemain keturunannya siapa? Elkin Bagot, Jordi Ahmad, Shendi Wolse, Shendi Patinama. Dan mungkin beberapa pemain lagi akan diambil ya untuk lini belakang itu. Jadi, ini banyak pilihannya untuk Sinteyong nanti. Dan penuh taktikal akan dibentuk oleh Sinteyong di Kualifikasi Piala Dunia itu. Jadi, ayo guys kita semak dulu video ini daripada channel Starting Eleven ya. Paling baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi, tanpa berbahasa wasi, yuk kita semak dulu video ini guys. Jika bicara lini belakang yang kokoh, pasti bicara pemain dengan postur tinggi menjulang dan kekar. Tak hanya itu saja sih, pengalaman dan ketenangan yang mumpuni juga diperlukan. Tadi pungkiri pertahanan timnas Indonesia selama ini mendambakan sosok pemain seperti itu. Timnas Garuda pun kemudian rela menjalankan program naturalisasi demi mendapatkan sosok back yang didambakan. Jordi Ahmad, Sandy Wolves. Bahkan jumlahnya kini akan terus bertambah. Lalu jika stock back naturalisasi timnas menumpuk, bagaimana Sinteyong nanti meramunya? Materi back timnas Indonesia ini sebenarnya sudah melimpah sebelum naturalisasi pemain seperti Elkan Bagot, Jordi Ahmad, Sandy Wolves, maupun Shane Patinaman. Lini belakang Garuda juga sebenarnya tak kalah kuatnya. Talenta lokal seperti Rizkirido, Handis Tio, Ryuji Utomo, Bagas Adi, Alfeandra Dewanga, maupun Fahruddin Arianto juga sempat bergantian menjadi back andalan timnas. Penuh pilihan Sinteyong. Kemudian dari dulu kelemahan timnas Garuda, salah satunya adalah di sektor lini belakang. Sejak zaman Roby Darwis, Bejo Sugiantoro hingga Hamzah, tak ada back lokal timnas yang punya tubuh yang tinggi menjulang dan kekar, layaknya back-back Eropa. Tapi guys, sekarang ini perlu lagi ke lini belakang ini diambil untuk pemain keturunan, ataupun perlu mencari di bagian gelandang ataupun bagian penyerang. Kalau bagi saya itu, cari di bagian penyerang itu lagi bagus. yang pemain yang berkualitas grade A lah untuk penyerang pula. Mungkin ambillah dua atau tiga pemain penyerang. Walaupun penyerang di lokal sekarang ada Ramadhan Salantani, Mas Derajat, Legimola, Navikri, Witan Sleman, Rafael Strik, itu keturunan baru satu. Mungkin boleh dilebihkan lah di bagian penyerang pula dan gelandang tengah. Kalau gelandang tengah itu memang mungkin sudah banyak juga. Di situnya ada Makhluk, Iver Jenner mungkin, mungkin apa ini, Shendi Patinama dan Shendi Wolves juga bisa bermain di bagian gelandang. Sebab menentang Brunei ya, baru-baru itu, Shendi Wolves itu dimainkan di bagian gelandang dengan Shendi Patinama. Jadi mereka bentuk sistem serangan. Dan menang juga 6-0 ketika bermain di Sultan Aslan Bolkiah. Jadi untuk keturunan ini saya lebih mengharapkan supaya pemain penyerang pula diambil ya. Nah ini yang kita tumpukan sebenarnya. Sebab apabila Ramadhan Sananta ataupun Dimas Derajat mungkin menghadapi sedikit ketumpulan ya ketika menentang tim-tim besar, tim-tim yang mungkin gah sedikit ketimbang dengan tim-tim yang bawah level ini. Mungkin mereka juga memerlukan sokongan semangat pemain keturunan nanti. Jadi kalau diletakkan 2-3 orang penyerang keturunan itu mungkin mereka akan menambahkan motivasi ya ketemu mereka. Oke ya guys, kita lanjut dulu. Kedari itu muncullah ide pemain naturalisasi. Awalnya pemain naturalisasi tak mengincar pemain dari luar Indonesia. Pemain asing yang sudah lama berlaga di Liga Indonesia menjadi incaran. Mulai dari Fabiano Beltram, Otavio Dutra, Victor Iqbonevo, maupun Bio Paulin. Namun hasilnya bagaimana? Kita tahu sendiri proyek naturalisasi back tersebut hanya akal-akalan saja untuk memenuhi kuota pemain lokal di Liga Indonesia. Belajar dari yang sudah-sudah, maka kini era baru gelombang naturalisasi mulai dilakukan. Tepatnya pada era pelatih Sinteyong. Proyek naturalisasi menjadi salah satu jalan yang ditempuh PSSI bersama Sinteyong untuk menunjang prestasi timnas Indonesia. Di era Sinteyong, PSSI lebih diarahkan untuk melakukan naturalisasi pada para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Sejak era coachin, pemain naturalisasi yang datang kebanyakan dari sektor back seperti Jordi Aman, Sebi Wals, maupun Patinama. Kenapa lini belakang? Soalnya Sinteyong melihat lini pertahanan Indonesia belum cukup bagus, terutama jika untuk menghadapi skema bola mati lawan. Pada saat set-piece bola mati seperti sepak pojok, tim Nas kerap kecolongan ketika harus berduel bola-bola atas, khususnya melawan tim yang punya postur tubuh tinggi. Masalah postur tubuh yang kurang begitu tinggi yang dimiliki pemain asli Indonesia berusaha Sinteyong atasi dengan menaturalisasi pemain keturunan di posisi lini belakang dengan postur yang tinggi. Selain itu, naturalisasi yang dilakukan Sinteyong juga ditujukan untuk menunjang sistem bermainnya, seperti halnya posisi fullback. Tadi pungkiri tim Nas kini punya fullback lokal bertalenta seperti Arhan dan Asnawi. Akan tetapi, coach Sint menganggap itu tak cukup. Ia tak bisa mengandalkan Arhan dan Asnawi secara terus-menerus. Butuh sosok lain yang menjadi alternatif. Maka dari itu, Wals dan Patinama disiapkan untuk bisa menambah variasi di lini pertahanan tim Nas. Lalu di back tengah ada duet Jordi Amat dan Elkan Bagot. Mereka berdua tak usah diragukan lagi pengalamannya di Eropa. Meski Jordi Amat sudah senior, namun Amat masih bisa berada pada level yang prima. Apalagi ditambah Bagot, pemain yang mentas di Championship bersama Epswich Town. Jangan salah, jika coach Sint hanya asal-asalan menampung pemain naturalisasi. Pasalnya semua pemain yang disetujuinya untuk membela tim Nas punya syarat khusus. Kriteria itu diungkapkan sendiri oleh Sinteyong. Ini yang bagus ini. Sinteyong ini, dia bukan ambil pemain-pemain keturunan ini asal-asalannya. Dia perlu tapisan yang ketat ya. Bermula daripada kriteria permainan, pengalaman, minit bermain, kemudian posture tubuh, stamina, umur. Itu semua diambil kira sebenarnya oleh Sinteyong. Dan dia ini sangat teliti. Kalau saya melihatlah, Sinteyong ini sangat teliti dalam pengambilan pemain yang dipilihnya itu sendiri. Sebab dia tidak mau pemain yang diambil itu merugikan tim Nas Indonesia. Sebab ini dalam jangka masa yang panjang. Tapi baguslah Sinteyong ini, dia ada perubahan besar lah untuk tim Nas. Menurutnya, ia tak bisa memutuskan atas dasar klub apa yang dibela atau nama besar si pemain. Sinteyong tetap harus melihat beberapa kali si pemain itu bermain secara langsung. Begitupun ketika kini Coach Sin dihadapkan pada penambahan back naturalisasi baru lagi. Seperti halnya Kevin Dix, Jay Itzes, maupun Nathanjo Aon. Komite eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa menumpuk pemain naturalisasi di lini belakang. Arya menjelaskan PSSI tidak asal mencari pemain untuk dinaturalisasi. Semua langkah naturalisasi atas persetujuan Coach Sinteyong. Semuanya harus tanya ke pelatih. Kalau pelatih tidak butuh, apapun yang diusulkan orang, kami tak mau untuk memprosesnya. Banyak juga anggapan bahwa penumpukan back naturalisasi hanya akan mematikan karir pemain lokal terbaik untuk masuk timnas. Seperti apa yang disorot media Vietnam, The Tao 247. Mereka menyoroti tentang penumpukan back naturalisasi yang akan dilakukan timnas kita beserta akibatnya. Namun tak usah mempermasalahkan hal tersebut. Toh Sin Taeyong cukup fair dalam hal ini. Kalau pemain naturalisasi itu tak perform, Toh Sin Taeyong berani kok tak memakainya. Terbukti pemain seperti Rizky Rido, Asnawi maupun Fahruddin Arianto juga sering dipercaya oleh Coach Sint. Justru sekarang yang terpenting adalah ikuti saja arah yang sudah dijalankan Coach Sint dan PSSI guna terus memperkuat materi pemain timnas. Apalagi turnamen-turnamen penting sudah ada di depan mata kita seperti Piala Asia 2024 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi nanti timnas akan menghadapi lawan yang berat seperti Jepang dan Irak. Kita tahu sendiri Jepang ngerinya seperti apa sekarang. Level kualitas dan pengalaman pemain kita dengan Jepang sudah pasti kalah. Namun setidaknya dengan adanya para pemain naturalisasi tadi, optimisme tetaplah bersemai. Irak pun juga demikian. Meski tak semoncer Jepang, kekuatan tim juara Piala Asia 2007 tersebut tadi pungkiri masih di atas kita. Maka dari itu, strategi menghadapi dua lawan sulit itu bisa diatasi dengan bertaburnya back naturalisasi timnas. Masih ingat ketika Sinteyong bersama Korea Selatan sukses menghancurkan tim besar seperti Jerman di Piala Dunia 2018? Salah satu formulanya adalah dengan cara bertahan yang solid. Bisa saja jika Kevin Dix, Nathan, Joe Aon, maupun Itzes jadi bergabung ke timnas, maka format ideal dengan tiga back tengah juga bisa dipakai Sinteyong ketika melawan Jepang maupun Irak. Kombinasi bagot amat dengan Dix, Itzes, Nathan bisa jadi solusi. Formula ideal lain bisa juga menggunakan empat back dengan empat-empat dua compact defense. Wow, mantap. Dalam format itu dua sayap yang dipakai bukan bertipikal menyerang, mereka juga bisa rajin pressing dan turun ke bawah. Mereka juga fleksibel untuk bergerak ke area tengah agar celah pertahanan tetap ramat. Nah, di situ kita bisa meniru dengan memasang Sinteyong di sayap kanan, serta pati nama di sayap kiri. Artinya Asnawi dan Arhan tetap dipakai sebagai back sayap. Kemampuan Arhan dengan strategi lemparan ke dalamnya, sayang kalau tak dipakai. Betul, betul. Ya, artinya semua naturalisasi back yang dilakukan Timnas selama ini berkorelasi dengan kebutuhan yang direncanakan Sinteyong. Kalau kata ketua PSSI Erick Thohir, gak kaleng-kaleng dan gak asal-asalan. Jadi, tetaplah optimis dan teruslah maju ke rudaku. Oke guys, nampak macam menarik ya percaturan yang diatur oleh Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir. Perlu lagi diperbanyakan pemain keturunannya. Tidak kira lah di mana posisi pun sama ada lini belakang, tengah, atau penyerang. Cuma saya itu lebih kepada penyerang ya mencari pemain keturunan di bagian penyerang. Walaupun diambil pemain pertahanan untuk keturunan ini, dia boleh sebenarnya pemain-pemain itu boleh bisa untuk di uji coba untuk bermain di gelandang atau di penyerang. Seperti mana Sinteyong dan juga Panik Patinama, dia diletakkan di bagian gelandang sayap kiri dan kanan. Walaupun asalnya mereka itu pemain di belakang. Jadi, Sinteyong punya taktikal itu. Dia tahu pemain ini boleh untuk bermain, menguatkan di bagian serangan dengan membantu bagian gelandang turun naik dan juga membantu di bagian atas. Dari segi stamina, dia melihat kepada pemain ini, dia mampu untuk cepat turun, cepat juga naik. Dan juga dia mampu untuk memberi perasa kepada pemain-pemain lawan. Sebab itu, pemain-pemain keturunan di bagian lini belakang itu banyak diambil. Itu mungkin diterapkan pada awalnya. Asalnya itu pemain lini pertahanan. Tapi mungkin akan diberi percubaan, mungkin di gelandang dan juga sebagainya. Sebab pemain-pemain keturunan Eropa ini sebenarnya pemain yang serba boleh ya, serba bisa. Nah, jadi itu mungkin salah satu strategi dan teknikal Sinteyong. Apapun, untuk pemain naturalisasi seperti yang belum lagi masuk ke begamu, Nathan Johan, Kevin Dix, dan juga siapa lagi tadi yang satu ini. Itu mungkin akan lebih menguatkan lagi. Kerana tubuh mereka, J.A.J.S itu, Kevin Dix, Nathan Johan, J.A.J.S. Posture tubuh mereka itu tinggi. Jadi itu kalau bola mati, mereka bisa untuk menyaingi penyerang-penyerang lawan nanti. Terutamanya Jepang ini memang kalau diikutkan di atas datanya, mereka kini satu pasokan binas yang sangat hebat. Mereka di dalam FIFA Matchday pun, mereka mengalahkan Jerman dengan 4-1 atau 4-0 ya. Itu sangat-sangat kuat ya. Bukan calang-calang Jepang sekarang. Nah, Irak juga, walaupun saat ini Irak mungkin kurang sedikit dari FIFA Matchday-nya, kurang memerangsangkan keputusannya. Tapi pernah juara Pial Asia 2007 juga perlu diawasi dan Indonesia perlu menggunakan pemain-pemain keturunan dengan pengalaman mereka itu mengekang Irak ini juga. Nah, sebab itu Sinteyong tahu sudah ini, ke depannya 5 ke 10 tahun ini perlu adanya pemain, lebih lagi pemain keturunan yang ada di Indonesia untuk menguatkan lagi mental dan juga mungkin semangat fizikal mereka itu diperlukan ketika menentang tim-tim yang besar. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian? Mungkin kalian juga punya pandangan yang terdapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bulan tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.